Hai jadinya bagus ya fotonya ini lagi apa sih kongso nya Halo welcome back bareng gua FW di channel favorit kalian channel kebanggaan kalian dan channel kesayangan kalian di land kreatif hari ini gua bakal ngebahas tentang buff di buff yang muncul ya buff yang muncul pada bangunan nah ada ada banyak ada beberapa bahan dan buffnya itu yang bisa muncul pada bangunan gua bakal coba ngejelasin satu-satu dan sekaligus gua bakal ini ya gua bakal bikin box 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 ringan 14 Kenapa box ringan 14 jadi gue kemarin udah pernah nyoba jadi walaupun bahan kita itu ringan 16 ini kenapa nih ya hancur walaupun bahan kita turingan 16 itu tapi maksimal itu ternyata untuk box itu hanya bisa di ringan ini ya di ringan 14 aja Nah gua bakal coba jelasin satu-satu bah ada buff apa sih yang bakal muncul nih pada bangunan gua bakal jelasin yuk kita mulai nah disini ada macam-macam nih buff ini gua bakal ngambil salah satunya contoh adalah kayu ya kalian bisa bisa menerapin buffnya ini di batu di lumpur ataupun di tulang ya jadi yang bisa buat bangunan nah kalau di lumpur itu itu kalian bisa buat dapur kalau di batu itu kalian bisa buat tempat penyimpanan itu loh yang tempat penyimpanan es clean es clean nah seperti ini nah ini tuh banyak batu ya bahan utamanya batu lalu untuk dapur ini ya dapur ini bahan utamanya adalah lumpur lalu untuk box box meja ini bahannya itu papan bisa kalian dapetin dari tulang bisa dapetin dari kayu tidak bisa dari batu ya nggak mungkin dari batu kita pakai ini ya Nah gua bakal coba jelasin apa aja yang bisa masuk dalam bangunan eh yang pertama gua bakal ngebahas tentang ringan nah disini ada ringan ringan ini eh jika kalian jadikan bangunan atau jadikan perkakas furniture itu bakal jadi ruang menambah ruang ya menambah ruang contohnya adalah seperti ini nah ini eh ini gua bikin dengan kayu yang tadi itu menambah ruang level 8 jadi karena nah ini ringan-nya ringan 8 maka dia menambah ruang level 8 gua makanya gua bakal di ending video ini gua bakal nyoba kita bikin menambah ruang level 14 ya nanti bakal berapa jadinya storage-nya kalau level level 8 aja udah 185 bagaimana kalau level 14 lanjut ke bab selanjutnya gua bakal ngejelasin ini ringan oke nah sekarang form form dan high density nah form ini atau kuat ini itu bakal jadi buff serangan buff serangan ini cocok buat kalian lower ya jadi eh buff kuat di eh di tulang di kayu terutama tulang sama kayu sih kalau batu itu jarang muncul buff kuat nah buff kuat ini eh itu jadi bakal dibangun bakal jadi menambah serangan ya ini cocok banget buat kalian kalau lagi buktupe nah ini form ini eh cocok buat power itu biar jadi menambah serangan jadi makin sakit tuh towernya gua nggak ada contohnya ini buat eh kotak ataupun bermeja karena emang itu buff buat ini ya bahwa support kita saat di OP lanjut ke high density nah high density ini juga menambahkan padat kepadatan high density ini menambahkan kepadatan jadi eh misalnya ada contohnya kalau dibangunan itu bakal jadi durability gua ada contoh nih building attack nah ini building attack ini contoh eh jadi contoh dari buff kuat yang tadi gua bilang ini ada building attack buff level 1 nah ini disini ada durability buff level 6 durability lebih durability buff level 6 ini didapat dari high density high density ini bisa kalian eh kalian proses itu dengan air ya jadi kalian bisa menambahkan proses level dari high density ini dengan air eh ngomong-ngomong dengan proses gua bakal ngejelasin juga deh sekalian dengan proses jadi tadi kebetulan gua juga udah jelasin tentang ringan ya ringan nah ringan ini bisa kalian proses lagi itu dengan eh ini ya dengan getah jadi kalian bisa memproses padat itu buat high density lalu kalian bisa memproses ringan makanya itu gua gua bisa bikin ringan 16 ya tadi contohnya ringan 16 gua bikin contohnya ringan 16 yang gua bikin nah ini contoh ringan 16 yang gua bikin ini merupakan hasil proses ya hasil proses getah lalu yang terakhir adalah proses kuat nah proses kuat ini itu menggunakan kaca nah ini bisa bisa kalian tadi misalkan kalian ada yang bawaannya tadi bawaan kayunya itu kuat kalian bisa lagi menambahkan kuatnya jadi biar biar bisa apa ya biar bisa kalau kalian itu serangan tower biar bisa sampai attack 16 ya towernya ya semoga aja itu berhasil ya oke next kalau gitu ke buff selanjutnya buff selanjutnya itu ada eh sebentar nah ini ada strong disinfectant strong disinfectant ini eh ini bakal jadi namanya antibiotik buff antibiotik kalau kalian lihat di video gua sebelumnya buff antibiotik ini gunanya buat apa ya jadi kalian bisa meng-set ruangan ya nge-set ruangan dengan harus memunculkan si buff strong disinfectant ini gua sebentar gua ada contohnya nggak ya strong disinfectant Oke sepertinya nggak ada gua nggak ada contohnya nih jadi dia menambahkan 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 antibakterial ya antibakterial jadi kalau kalian menemukan ada antibakterial nah itu antibakterial itu dari strong disinfectant ini eh untuk saat ini sih untuk normalnya sih yang paling tinggi itu ada di strong disinfectant 8 gua belum nemu diatasnya jika kalian nemu nanti bisa kalian comment ya dibawah buff selanjutnya adalah beautiful pattern beautiful pattern ini eh kalian bisa dapet nih dari mahogany ataupun dari 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 ini kalau nggak salah sih pohon babau ya pohon babau nah itu tuh eh strong beautiful pattern bakal menjadi comfort jadi buff comfort buff comfort ini nah seperti contoh ini comfort level 4 jangan sampai ke comfort zone ya apalagi friendzone nah ini contoh comfort buff level 4 ini didapatkan dari eh ini dari beautiful pattern nah dari beautiful cuma beberapa beberapa bangunan itu mempunyai default default comfort buff nya sendiri-sendiri jadi kalian jika kalian menambahkan menambahkan buff ini beautiful pattern bakal nambah ya misalnya ini 8 kalian bakal nambah kalau kalau normalnya itu 3 bisa nambah jadi 11 ini untuk beautiful pattern sama strong disinfectant ini belum ada proses untuk menambahkannya ya jadi kalau kalian nanyain prosesnya itu belum ada beda dengan gaji ringan kuat eh dan satu lagi padat lalu bagaimana untuk buff buff yang lain buff yang lain itu eh contoh ini sebenarnya jarang ditemukan pada kayu ya kayak misal contohnya struktur kompak struktur kompaknya jarang banget yang ditemukan pada kayu cuma kalian bisa nemuin pada tulang nah strong eh struktur kompak kayak bagian tajam runcing itu tidak bisa kalian jadikan ya jadi itu tidak akan muncul tidak akan muncul saat kalian membangun eh ini membangun bangunan itu si buff efeknya itu dia tidak akan muncul eh jadi eh kalau misal kalian mendapatkan bahwa itu dan kalian menanyakan ini bisa nggak jadi sesuatu ini jawabannya bigno ya tidak bisa jadi mending kalian bikin jadi senjata ataupun jadikan paku aja dan yang terakhir dan tak lupa itu adalah buff hijau ya buff hijau disini adalah split ezili split ezili ini bakal jadi apa Oke kita cari ya split split ezili ini ada di kayu ada di lumpur ada di tulang lalu ada oke salah ya gua nyarinya salah lumpur lu ada di kayu dan ada terakhir ada di tulang nah ini tuh split ezili ini jadinya ada dua yaitu gua sih disini pecinta ini ya pecinta durasi pendek jadi ini contohnya adalah eh shorter duration jadi dapur gua ini shorter duration semua karena gua suka menghemat waktu ya gua nggak suka banyak oke ini salah satu jadi contohnya split ezili ini bakal jadi shorter duration atau yang kedua adalah ini menambah ruang ya more space nah misalnya ini kalian meja-meja ini meja meja ahli yang biasanya itu isinya cuma lima itu bisa jadi enam apalagi kalau kalian udah mempunyai skill ini skill di furniture ability nah disini disini di skill furniture ability tuh ada medical lab 2 medical lab 2 ini sama large dying wreck nah aja yang wreck 2 ini kalau level 60 itu standarnya isinya empat kalau let's last daying wreck 2 di hadiah dari furniture ini kalian bakal dapetin lima ya jadi kalian bakal dapetin lima slot slot jika kalian tambahin more space ya morse sini jadi nanti bakal kalian dapetin enam slot ya enam slot lock ngering ya jadi kalian lebih cepet buat ngeringin ya kejar lebih itu standarnya ada satu slot jika kalian bikin yang meja lab 2 itu bakal jadi dua slot dua slot dengan misalkan kalian tambahin buff more space itu bakal jadi tiga slot tiga slot buat kalian bikin obat gua bakal eh kita bakal ngebangun box dengan storage level 16 eh salah nggak bisa level 14 kenapa gua bilang nggak bisa kita langsung cek aja tet nah ini eh increase storage space level 14 padahal kita cek sendiri ya ini padahal ringan gua itu ringan 16 semua kita bisa cek kita cek satu-satu ya ini ringannya ringan 16 semua kita cek ini ringan 16 semua ya Oke sobat ini kita cek ini ringan 16 tapi padahal jadinya maksimum level 14 ya maksimum storage itu level 14 mungkin emang emang dari di deathnya itu dan ini fakta yang gua baru tahu juga ternyata maksimum kita bisa menambahkan eh storage inggris storage space nya itu ternyata cuma level 14 mungkin dengan eh adanya box dua ya box lift dua yang ada di eh furniture skill furniture yang eh 155 poin ya kalau nggak salah itu kalian bakal bisa ngelebih dari level 14 ini gua bakal coba nanti di next video mungkin ya kalau ada kesempatan yuk kita langsung bakal bangun disini increase storage level 14 ya sekian video dari gua semoga bermanfaat dan jika kalian ada pertanyaan atau keinginan buat bikin dibikinin video apa jangan lupa untuk komen dan eh jangan lupa juga untuk share subscribe dan tekan tombol loncengnya yaa see you on the next video bye-bye choo 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 Terima kasih.